Tidak hanya jalur darat, angkutan laut juga mengalami lonjakan penumpang. Angkutan kapal laut dari Pelabuhan Samarinda menuju Pelabuhan Pare-Pare Sulawesi Selatan mengalami lonjakan penumpang hingga dua kali lipat. Libur panjang dimanfaatkan keluarga Sulawesi Selatan yang tinggal di Kalimantan Timur untuk berlibur dan pulang kampung halaman. Angkutan kapal laut dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur mulai meningkat. Kapal motor Prince Soya dengan kapasitas 1.500 penumpang pada hari-hari biasa hanya membawa sekitar 500 hingga 700 penumpang. Kemarin mengangkut hingga 1.500 orang. Kapal tujuan Pare-Pare ini membawa penumpang tujuan Pelabuhan Limandar, Sidrap, Pindrang, Enrekang, dan Tanah Toraja. Umumnya penumpang yang berangkat ingin merayakan Natal di kampung halaman, khususnya di Tanah Toraja. Diperkirakan puncak menik Natal akan terjadi pada 23 Desember pekan ini. Terima kasih telah menonton!